Satu minggu, satu kali beribadah, masuk gereja. Kalau itu ada kemauan, kemungkinan dua bulan sekali. Satu minggu, satu kali beribadah, masuk gereja. Kalau itu ada kemauan, kemungkinan dua bulan sekali. Tetapi pada saat masuk Islam, satu hari lima kali. Lalu menghadap dengan gaya menghormati Allah, lalu menciptakan gerakan yang memiliki pengertian yang dalam. Sujud menunjukkan bahwa kita itu betul-betul berserah dan segala sesuatu, dia Allah yang atur. Lalu saya perhatikan, ketika jadi Islam, alam hati kita telah dekat. Naluri kita telah dekat dengan Allah. Misalnya. Baik, saudara-saudara, sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh mantan pendekat ini atau mualak ini. Dia berkata bahwa waktu Kristen, dia jarang ke gereja. Seminggu sekali. Bahkan kalau lagi malas-malasnya, dua bulan sekali katanya. Bahwa Tuhan, inilah alasannya kenapa dia sampai mualak. Ya, rupanya waktu di Kristen, beliau sendiri yang mengatakan bahwa dia termasuk orang yang malas di gereja. Nah, sebab Tuhan tidak doakan supaya pendeta-pendeta lain tidak mengikuti jejak beliau. Bahwa mereka juga hanya sekali seminggu atau seminggu sekali datang di gereja. Karena sehingga saya, seorang pendeta itu banyak tugasnya. Bukan hanya berhormat setiap hari minggu. Ibadah di Kristen itu, setahu saya, bahkan di mana-mana pasti sama ya. Ada ibadah hari minggu. Ada ibadah rumah tangga. Kalau jemaahnya banyak pasti, bahkan mungkin setiap hari ada ibadah di rumah-rumah jemaah. Ada yang namanya konsel. Apalagi kalau di perkotaan, ada konsel. Ada pertemuan-pertemuan hamba-hamba Tuhan juga. Dan berbagai ibadah-ibadah lain termasuk ibadah anak-anak. Anak-anak setelah minggu atau ibadah komisi pendidikan anak. Setelah pulang Tuhan dalam seminggu itu sebenarnya banyak sekali ibadah di dalam kekristianan itu sendiri. Jadi sangat tidak betul kalau pendeta ini berkata bahwa di Kristen itu, orang Kristen hanya ibadah seminggu sekali itu sangat salah besar. Kecuali kalau beliau berkata bahwa dia ibadah seminggu sekali atau dua bulan sekali itu urusan dia. Itu karena malasnya dia. Nah, seorang pulang Tuhan saya jelaskan bahwa di Kristen itu demikian. Di dalam kekristianan sendiri terlalu banyak ibadah-ibadah. Selain hari minggu dan ibadah umumnya adalah di hari minggu. Nah, sebenarnya pulang Tuhan jelas ya kenapa pendeta ini bisa mualak. Ya, alasannya adalah karena dia waktu di Kristen jarang ibadah ya seminggu sekali atau dua bulan sekali. Dari itu dua bulan sekali. Ya, seraf-olang Tuhan ini sungguh disayangkan ya. Agar pendeta yang bergelar register ya. Sangat disayangkan dia ibadahnya jarang sekali ya. Dan kita doakan supaya hamba-hamba Tuhan pada pendeta atau penginjil lain tidak mengikuti jejak beliau ya. Kita doakan supaya setiap hamba-hamba Tuhan senantiasa rajin beribadah kepada Tuhan. Dan rajin dan aktif dalam pelayanan Tuhan. Nah, setelah pulang Tuhan saya tidak panjang lebar menyampaikan pesan ini. Kiranya video ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua.